ini salah satu dari mana? dari Fins Predator Fizz Bali Fins Predator Fizz Bali misalnya koi banyak ya? koi ada maser juga ada disini ada maser juga tapi ini koi biasa lah yang penting ada gemerici aja buat anginnya lebih sejuk disini kan kita di ruang tangguh tapi kalau lo hobinya ini ya bro? Predator? iya Predator ini kenapa bisa ada disini? ini ikan mahal ini ini kan Predator juga emang bener sih tapi ini canabarka kan bro? iya canabarka peliara dari ukuran 15 cm sekarang? udah sekitar mau ke 40 cm ada mau ke 40 cm ini termasuk gede nih iya wah keren banget jadi canabarka ini salah satu yang paling mahal sekarang berarti kira-kira harganya berapa bro? mungkin ya di atas 35-38 cm ini jarang banget yang peliara loh harusnya banyak tapi jarang aja yang di expose kayak gitu sebenernya bagus warnanya kalau pakai lampu yang bener ini lampunya cuma lampu balon nih oh iya 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 ini warnanya kayak ada biru-birunya betul lebih ke metallic warna ungu dia ungu metallic oh iya betul kita lihat disini ada apa ini megatang ya? iya jatuhnya mungkin paludarium ya? megatang ya? palud-palud ya? palud megatang ini ada landscape-nya ada airnya juga gitu ada landscape-nya ada airnya ini dua alam yang digabungkan sama kayak dirumahnya kok kok iya 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 dua alam tapi ini isinya ikannya gede-gede banget gila tempat gue gak segede ini pibasnya ini udah tiga generasi kok tiga generasi? tiga generasi gimana tuh? kita udah pelihara dari belasan tahun lalu udah sebesar ini mati sebesar lagi ini belasan tahun berarti pelihara dari umur berapa? saya dari kecil dari SD bapaknya udah punya pibas oh nurun dari orang tua ya memang udah suka ikan dulu ngambil di luar negeri dari kecil-kecil segini kan import susah tuh temensi segini sampai 70 cm karena di Bali mati listrik mati? tiga hari itu eh tiga jam gitu kan gak ada oksigen mati lagi pelihara sampe gede nah sekarang ini gede juga loh iya sekarang kan udah di-prepar udah tanknya besar oksigennya ada cdc juga setiagencer kecil juga kan aman sekarang jadi lengkap ya ya udah bawah dulu kan belum ada udah gak mati juga ini temensis nih? iya temensis sekarang yang ada tuh yang gede-gede doang sisanya disikat sama temensis dulu ada 32 ekor tibas dimakan? dimakan sama temensis sama temensis ini? iya ini juga temensis kan? iya temensis 1,2,3 ini gede banget ya ini temensis 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 70 cm yang jontor kenapa nih jontor karena biasanya kita matiin lampu nih malam-malam ada yang ngeliat ikan hidupin lampu dikira temennya tuh musuh diajar diajar wah kayaknya gak lama-lama jontor ya iya waduh tapi kayaknya respon feedingnya parah banget tuh parah wah apa aja masuk diajar mari kita masuk sorry gini kotor astaga buset banyak amat iya biara burung juga bro iya ini burung gimana tuh masuk di bali? asalnya dari bali asalnya dari bali jaman dulu itu dikasih adiah gitu kesini nah itu bedanya dia panjang-panjang ekornya seperti butterfly oh gitu iya iya dan ke demikin ya? iya uniknya dia tuh dipelihara kalau di jaman dulu dia ditaruh di puro dengan menggunakan gentong ini bali ini oh kayak gini? iya kita kecil-kecil-kecil di sini ada lubang pakai kate nanti dia tell-tell-tell airnya setiap hari kayak gitu oh dia overflow iya 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 ini selain cana ada banyak banget hewannya ternyata ke tempat cana ya? iya tempat cana ini keren banget nih iya luar biasa loh oke kita ke sebelah sini guys iya pakai aja gak apa-apa iya mana katanya gak banyak gak banyak ini banyak banget bro gila waduh astaga naga ini yang ngebersihin berapa orang ini? iya saya sendiri nih kelocan iya sendiri yang iya 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 kuat kan kita menikmati bener sih ya oke kita mau mulai dari mana ini? iya ini saking banyaknya nih kayaknya dari sini dulu ke situ baru saja boleh ya di sini aja dah iya ini di andraw nih ini fire and ice ini baru dateng ini ya auranti ini pukra fire and ice ini apa ini bro fire and ice ini ini fire and ice ini apa? fire and ice itu air api ice itu es warnanya dia seperti api dan es ini asalnya dari Myanmar ikan Myanmar langkah nih? gak terlalu sih cuma ngidupinnya rada susah gitu karena dia cold water cana cold water dia dwarf iya betul banget iya betul ini andraw ini kita bisa lihat di sini oh ini bedanya iya itu andraw kirain ini andraw yang kualitas bagus bukan ya bedanya? iya itu andraw lumayan lah gondrong kan ini andraw bagus kalau ini maksudnya ini kirain andraw tapi kualitas yang lebih bagus bukan beda ini namanya fire and ice kayak campur bleheri-bleheri sedikit kalau bleheri beda ini ada bleheri ini di bego-bego anak kecil ini bleheri ini nah ini mirip bro mirip mirip beda sih bedanya beda ini rainbow snake hat ini udah gede nih udah indukan tuh rainbow snake hat iya betul karena dia warna-warni paling gede segini nih? udah indukan udah indukan masih bisa gede lagi tapi iya 15 cm-an keren banget nih warnanya bisa ngeflare gitu ya iya bokil coba kita lihat ini pulcra ini pulcra bener banget ini orang anti kecil ini pulcra juga pulcra juga saya progress dari kecil soalnya saya pelihara dari kecil saya pelihara dan sebagainya nah ini ada yang lucu nih gimana gitu ini memetic pulcra ini ikan cold water juga dan mungkin gak terlalu banyak diketahui karena warnanya tidak semenarik kayak tadi fire and ice atau bleheri ya oke ada di Myanmar juga oh Myanmar juga ini ada Myanmar sama India nih India betul Asia Tika Asia Tika ini Stewarty nanti kita lihat yang bagus oke kita kesini dulu bro ya ini nih apa ini ini pulcra sudah 3 tahun gede banget ya ini sudah 3 tahun wih matangnya begini ya matangnya sudah matanya sampai kemu keluar nih mencampur itu kepala sampai gede gitu bro di kondisi lingkungannya ya kalau ini gak usah ya gak usah karena cana-cana duop mungkin lebih suka di air yang nyamannya dia di air yang bening yang biasa aja ya ya bener banget ini cana auranti juga auranti kecil-kecil galak nih cana rauh iya gitu jadi saya suka bawa alam kesini biar dia nyaman bener-bener ngomong-ngomong bagusan pakai kayu-kayuan gini apa polosan tergantung mau nikmatin seperti apa kalau mau bawa ke ikan kontes kita harus polosin biar terbiasa kalau kita mau menikmatinya seperti di alam cana seperti di alam seperti ini ya seperti ini sendiri kita udah buatin senior class cape jadinya keren kalau ini baru-baru baru nih kita turunin airnya cana apa ini cana yes mauriliodes hello tapi kecil-kecil warnanya boleh loh iya ini udah cabungnya udah keluar juga naik juga ya ini kan lama saya sudah bosen main baru kenapa itu karena saya lebih suka sekarang yang main yang eksotik jadi yang lebih ke warna warna gitu kalau baru kan bisa besar tanknya nanti besar jadi saya buat yang kecil-kecil biar banyak bisa gitu bener-bener kayaknya ngeliat kecil-kecil gini tapi warna-warna lebih seru ya iya seru bener-bener malah dulu kita kesini gak gak usah ada itu anak-anak semua oh itu baby-baby yang kita kesini berarti guys iya oke ini apa lagi nih ini asiatica ini asiatica red strip asiatica red strip baru ganti airnya gak usah nah ini wowfish ada predator juga astaga wowfish malabar wowfish malabar kenapa digabung maksudnya bisa bisa di aquascape dan tanpa filter juga bisa astaga dia tipenya emang seperti cana dia sembunyi gitu saya buat alamnya aja sih jadi dia warfish malabar warfish malabar pakai siri-sirian iya filodendrom habis itu ada siri gading habis itu ada kripto apalah itu udah biar hidup aja sendiri nanti pakai lampu 2-3 jam mati lagi hidup itu aja hidup sendiri dia iya jadi motivasi buat kita ya kita bisa lihat kalau serius ya menakbuni suatu habis jadi kayak begini nih bagusnya luar biasa nah ini asiatika yang udah lama ini gede banget asiatikanya iya ini namanya asiatika white spot ini full spot beda dia gimana white spot full spot iya ini spotnya banyak gitu biasanya dia dikit-dikit teras ada merah-merahnya dikit gitu iya ini yang lebih gini pure nya banget iya aslinya juga banget gitu ini asiatika ini biasanya gini putiaranya ini banyak juga sih cuma gak sebanyak ini makanya ini ada spesial gitu bagusnya pvp nya ya itu kepala-kepalanya sampai kepala-kepalanya pvp nya luar biasa sekali ini gondrong lagi gondrong lagi kipnya udah 4 tahun 4 tahunan tuh masa? iya berarti ini tujuannya apa? dijual apa? sama seneng aja gitu udah? selesai? saya seneng saya pelihara saya display kan kalau ada orang yang minat untuk melanjutkan pelihara masih bisa? silahkan saya gitu sih luar biasa mantap banget ini asiatika asiatika ini stewarty ini stewarty oh ini stewarty ini stewarty ini stewarty ini stewarty ini stewarty stewarty bisa gede tau iya bisa ini dia masing aja dibikin cebol begini biar emang ini masih bodinya segini dan orang lebih suka untuk yang kecil karena bisa dibawa kontes oke makanya yang gede gak bisa? tidak dia biasanya lebih ke kelasnya tuh 15-20 gitu oh 15-20 doang guys di atas itu biasanya kelas indokan yaudah dia udah untuk breathing tujuannya jadi udah gak di kontesin lagi betul jadi orang lebih seneng pakai yang segini tanknya juga bisa lebih hias kalau ukuran segitu kita gak bisa hias juga banyak-banyak kan? bener ini ngomong-ngomong di Bali sering ya kontesnya ya? kebetulan ntar lagi juga di Maret juga ada ada lagi ada nanti oh berarti sering di Bali nih kontesnya banyak nih cara percana iya di Bali suka gitu luar biasa nih stewarty stewarty iya nih stewarty paling mahal berarti apa disini nih? hitungannya kita gak bisa bilang yang mahal yang paling mana dia lebih ke gini apa namanya kualitas ikan oke iya kebanyakan dia kualitas sih kalau cana-cana berarti gak ngaruh ya? misalnya stewarty lebih mahal daripada asetika gak bisa sekarang gitu dulunya mungkin gitu ya karena kan itu dipengaruhi orang punya gak punya dikit sama banyaknya barang kalau sekarang orang udah punya semua apa sih yang berbeda? karakter ikan kualitas ikan itu yang membedakan bener ya bikin begini susah dong apa sih galak-galak gitu iya tidak semua stewarty seperti ini itu kan tadi ada yang sangat stewarty tapi tidak seperti ini wuhh gila ini apa bawa-bawa warnanya keluar terus karakter tuh ini bisa kayak gitu ya kayak kuda lumping gini gimana bro waduh mantap ini stewarty nah ini apa ini kecil-kecilnya? ini ada anak-an dari sepat paradise pernah dengar? sepat paradise sepat paradise nah ini ini gini ya ini ini wih keren banget ikan sepat ya? iya ikan sepat tapi kayak longfin gitu apa? dari Cina ini oh dari Cina jauh ya? jauh sepat paradise namanya sepat paradise guys kita nyoba breeding oh berhasil peranya kecil-kecil banget jadi susah oh ini ada anaknya? iya kayaknya kita biarin kita coba untuk breeding oh ternyata berhasil dari Cina dia harusnya namanya sepat parati jauh dia kalau ini nih ini juga apa maka? stewarty ini gue nih jadi stewarty sepat paradise stewarty iya kayak gitu ini anaknya dia ditaruh dimana? di bawah ini ya? ini ya dia sembunyi-sembunyi kecil-kecil gitu oh ini masih ini yang burayak benar burayak misi burayak guys makanya mau pindahin susah juga gitu harus tunggu agak gede dikin enggak? cantik banget tuh liat udah jadi aquascape no filter iya no filter dan kita tidak pernah maintenance itu ganti juga gak pernah paling 3 bulan gak pernah ganti air aman pantesan bisa ngurus sendiri terjawab akhirnya tidak pernah diurus ternyata ini yang gak pernah diurus ini yang banyak nah itu yang diurus beda banget airnya airnya beda dan karakternya pun beda eh ngomong-ngomong kalau gak diurus lo pasti bisa tetap galak begini bisa bisa kalau saya sih lebih ke airnya tuh kalau ikan yang udah kuncup gitu nah itu baru ganti air paling setengah aja jangan malah diganti airnya full itu bahaya malaikat kita harus tetap mempertahankan bakteri yang ada di air itu biar tetap dia bisa ngecer paling kejenuhan air yang kita ganti sedikit paling 30% 30% ganti terus yang penting makan kita terus progress ya itu seperti itu interaksi 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 ini keren banget nih ini apa ini? ini asiatica west nah ini yang gondrongnya jadi beda banget kan itu butiara full nah ini normalnya seperti ini ini normal tapi gondrong tapi gondrong genetiknya di gondrong itu genetiknya di bintik-bintiknya itu perbedaan ini gondrong banget ya ini gedenya pasti wah boleh nih kayak bangga ini juga gondrongnya wah hello waduh cantik banget ini ya itu 1,2,3 asiatica sama semua satu induan yang ini? itu namanya blue cobalt ini beda jadi ini jarang juga nih orang ini apa? apaan blue cobalt tapi coklat itu gimana? ini namanya Thor Sciences dari India juga oke nanti besarnya dia seperti Stewarty cuma dia nggak ada dotnya dia biru cuma dia dalamnya tuh di badannya tuh mosaic-mosaic oh ada pattern mosaic nya obatnya biasanya coklat ya? betul nantinya bakal jadi biru biru berarti keluar kayak Stewarty gitu ya? ya gitu mungkin ya saudara jauhnya mungkin beda perairan aja dikit mukanya beda sih mungkin fit nya sama ya? ya dari karakter gitu nya itu mungkin sama karakternya mirip ya? si blue cobalt ini? iya blue cobalt mirip sama Stewarty ada CHF disini? iya betul Chinese Highfin ada Chinese Highfin iya Chinese Highfin kalau ini dari Cina dua-duanya disini kalau yang bawah nih ini Maru ini Maru gini panjang Maru Salvin maksudnya? Auroflamea waduh ini langka nih ini panjang ini ini panjang ini dia bisa 1,8 panjangnya kok bisa oh emang begitu? beda ini namanya Marulius 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 betul ini nih yang langka nih susah nih nyarinya Marulius di Indonesia juga ada Marulius banyak? ya tapi green Marulius tapi tidak sebanyak Indonesia kalau ini apa Marulius apa tadi? sawin sawin dari? kalau gak salah India India atau Thailand ini keren banget punya striping di badannya dari kepala ke ekor full full gokil banget ya wow mantap mantap nah ini nih ini ini asiatica leokistik mata putih iya masih jarang nih leokistik asiatica leokistik leokistik kok bisa banyak kalau jarang? nah ini kebetulan ngeboking dia lagi breeding kan oh ya keluarnya langsung ini semua emang ini bisa jadi gede gitu? bisa dan bagus banget udah pernah ada? udah ada oh udah ada? biasanya di import didatangkan dari warna gede oh gitu yang gede-gedenya gede-gede keren ya luar biasa loh ini kalau gede-gede boleh putih terus gerak-gerak maksudnya kalau karakter cana waduh top banget ini sebelahnya apa? sebelahnya si stewarty stewarty juga stewarty ini ini kenapa ini stikernya Jawa nih orang maru orang seru iya 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 nah kita ini masuk ke tank terakhir kali ya iya ini tank terakhir ini wah ini asyik banget nih duduk disini ini auranti 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 gila woh gondrong banget auranti nya astaga biasa orang tinggal menganggap ya menganggap dia emang gak ada diapa dipukul biasanya kan dipukul dulu ini gak usah nih udah lama serem amat bro ini berapa tahun ini ini sekitar 3 tahunan ada astaga 3 tahun ini mungkin lebih ini fokusnya gondrong banget bro ini diapain yang bisa segondrong ini sebenarnya interaksi sama cana itu yang utama interaksi jadi digini-gini lagi cakep seram kali ini bro dia langsung gigit udah terbiasa deh 4 tahun 3 tahun 3 tahun gondrong banget ekornya warnanya jendrong jendrong cuman mungkin karena jarang juga saya kasih makan ya jadi porsinya gak terlalu diporsir terus jadi itu dia membuat dia terus aktif gak mageran dan kalo mungkin dipors atau terus makan terus bisa 45 cm temennya udah per 5 cm soalnya oh gede ya temennya ya temennya udah per 5 cm orang bali juga ngomong-ngomong marka yang di depan kenapa gak dibikin begini bro oh tewey nanti disini bakal nanti bakal begini bakal semua gitu gak maksudnya segala gini oh kalo segala itu gak berani kasihan di gedor-gedor mahal soalnya nanti rangnya bisa patah kalau auranti jarang ya auranti ya gak apa-apa sih kalo bisa cari berdengar dia jangan dong jangan sampe patah ya tapi ini emang udah cakep karakternya sih lagi ke karakter lagi on banget hey boss kalo mau gue gak mau lu pilih-pilih hey kalo mau gue gak mau ada triknya harus cari kelemahannya dia ikan itu baru langsung bau dia kelemahan kelemahannya biasanya ikan itu digagetin pada saat dia membalik badan ke belakang dia korang dipukul kan dia kaget dia ke depan pada saat kebuka dikit mulutnya itu yang gedor jangan kasih ketutup jadi terus kebukanya gitu maksudnya coba sama gue kan gak mau nih coba sama lu bro kan gini ini masih ke belakang dia lagi gak mau ya kasihan kadang ada yang stress pada dipukul kan kaget dia nah itu bisa bahaya nah misalkan kayak gini nih pukulnya gila ini tangan dewa ini keren waduh biat itu triknya jarang-jarang loh gue liat orang tanah kayak gini banget loh ini bagus nih nih spesialis nih bro ini keren banget cuman hobi gak cuman ini kalo udah begini namanya niat bukan hobi ini bagus banget tapi seneng banget bro gue bisa main kesini luar biasa makasih banyak udah matur suksma luar biasa sami sami ini keren banget tempatnya rencana katanya mau nambah lagi 80 tank nah semuanya itu lagi 15 karena disini 15 tank semoga tercapai lah ya hahaha nah nah